Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Banuraya Malam, pemirsa diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar. Seorang pejabat pajak di kantor wilayah Dirjen Pajak, Jawa Barat 1 mendapat sorotan dari LSM, Pemantau Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah atau Pemuda. Harta kekayaan tidak wajar milik RM ini viral di media sosial karena miliki rumah dan sejumlah kendaraan mencapai 60 miliar rupiah. Inilah video viral di media sosial. Video berdurasi 56 detik ini menampilkan sebuah rumah mewah milik seorang pejabat pajak di kawasan Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video tertulis Rafael Alun, Jawa Barat. Diketahui rumah ini milik RM, seorang pejabat pajak Eselon 3 di kantor wilayah Dirjen Pajak, Jawa Barat 1. Selain rumah mewah, RM juga diduga memiliki sejumlah kendaraan mewah dan aset lainnya senilai 60 miliar rupiah. Diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar, kekayaan RM ini mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya LSM, Pemantau Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah atau Pemuda. LSM, Pemuda menyebut harta kekayaan milik RM ini tidak masuk akal dan tidak sebanding dengan gaji seorang pejabat Eselon 3. Sebagai pemantau kinerja pemerintah, LSM Pemuda pun telah melaporkan temuan ini ke Irjen dan rencananya temuan dugaan harta kekayaan tidak wajar ini akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, bisa saya sampaikan bahwa kita hari ini, saat ini sedang menyerupi ada mendugaan harta kekayaan tidak wajar yang kami juga kuat milik ASM Eselon 3 yang bertugas di Direkturat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Kalau mendugaan harta kekayaan tidak wajar, kenapa tidak wajar mengingat Eselon 3 itu perbulan gajinya sekitar Rp46.000.000 atau Rp50.000.000.000 sedangkan yang kita tunggukan ada rumah, harga dengan puluhan miliar dan beberapa unit mobil yang kita juga kuat atas sama orang lain yang disamakan. Menanggapi laporan adanya harta tidak wajar milik RM, Ketua Forum Ormas Jawa Barat, R. Hendra Mulyana menyesalkan terkait laporan tersebut. Hendra mengatakan, akibat laporan itu RM telah menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kementerian Keuangan. Hasilnya tidak ada temuan mencurigakan dari harta milik RM. Merasa dirugikan, pihak RM berencana akan melapor balik tindakan pencemaran nama baik tersebut. Itu sudah diperiksa, sudah diperiksa cukup lama, 10 jam, tidak salah itu kan. Dan pemeriksaan itu sudah diberitahukan juga kepada Ketua Pemuda juga. Intinya kan, Pemuda ini sudah sesuai dengan aturan kelembaga bahwa perubri itu sudah diperiksa. Sebagai induk dari seluruh Ormas di Jawa Barat, Forum Ormas Jawa Barat ini pun mengajak seluruh Ormas untuk duduk bersama dan menyikapinya secara bersama. Yuwana Kurniawan, Bandung TV